Jiu Yuan, siapa ini? Chen Yin duduk di seberang Jiu Yuan, memandang Zou Wan di sebelah Jiu Yuan sambil tersenyum, dan bertanya sambil tersenyum. Saat Jiu Yuan baru saja ingin memperkenalkan diri, Zou Wan terlebih dahulu menjawab, Namaku Mo Wen, aku teman Jiu Yuan di jalan. Karena saya juga seorang pendeta formasi, saya memiliki banyak topik yang sama dengan Jiu Yuan. Kali ini, aku pun mengagumi klan Arrai Petir milikmu, maka aku datang ke klan Arrai Petir bersama saudara Jiu Yuan. Sayang sekali, ketua klan tua benar-benar memasuki formasi sumber guntur milik kedua orang itu dan tidak dapat melihat mereka. Chen Yin tidak terkejut dengan jawaban Zou Wan. Meskipun tingkat formasi Jiu Yuan rata-rata, dia sangat fanatik dengan formasi. Mereka yang bisa berteman dengannya secara alami adalah orang-orang di bidang ini. Petik 2. Oh, saudara Mo Wen, sekarang aku adalah kepala klan yang baru. Meskipun tingkat formasiku saat ini masih jauh dari kepala klan sebelumnya, hanya masalah waktu untuk mengejarnya. Berbicara tentang tingkat formasinya sendiri, mata Chen Yin menunjukkan warna bangga. Dia melambaikan tangan kanannya sesuka hati, dan pola seperti ikan menyebar dari mansetnya. Hanya melihat pola itu mengembun menjadi formasi teleportasi kecil, dua pelayan diteleportasi masuk olehnya. Mereka juga membawa nampan berisi berbagai anggur, harta karun, dan sebagainya. Kedua pelayan itu tidak terkejut. Ketika mereka keluar dari formasi teleportasi kecil itu, mereka dengan hormat menyajikan teh dan air kepada beberapa orang yang hadir. Layanan itu sangat penuh perhatian. 9. Pupil mata Yuan mengecil tanpa terasa, dan gerakan santai Chen Yin tidak sengaja menyembunyikan tingkat formasinya sendiri. Dia. Sekilas, dapat dilihat bahwa tingkat formasi Chen Yin telah mencapai surga kedua abadi, dan ini bukan tahap awal, kemungkinan besar merupakan tahap akhir atau bahkan puncak. 9. Hati Yuan terasa getir. Chen Yin benar-benar berbakat. Sebagai seorang rekan, level Chen Yin lebih tinggi darinya. Tidak mengherankan jika dia bisa menjadi kepala klan baru dari klan Thunder Array. Petik 2. Kepala klan Chen Yin, kali ini, aku benar-benar punya permintaan yang lancang. Kakak Ji Yuan dan kepala klan tua sudah lama berpisah. Keinginannya sekarang adalah bertemu dengan kepala klan tua lagi dan menyelesaikan penyesalan tahun itu. Zua Wen tiba-tiba berkata, Surgawi. Yin sedikit mengernyit, merenung sejenak, lalu berkata, Saudara Mowen, aku secara alami dapat melihat kerinduan sepupu Ji Yuan, tetapi kamu mungkin tidak mengetahui detail dari peta sumber Guntur. Setelah Patriarktua memasuki diagram susunan asal Guntur, jika dia tidak dapat memahami esensi sejati di dalamnya, dia tidak akan dapat meninggalkan diagram susunan asal Guntur. Ini adalah aturan leluhur klan susunan Guntur. Ji Yuan juga menatap Zua Wen dengan ragu. Dia tidak tahu mengapa Zua Wen tiba-tiba menyebutkannya. Setelah kepala suku tua memasuki diagram sumber Guntur, mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya lagi. Kali ini, mereka datang ke klan susunan Guntur tanpa hasil apapun, jadi Zua Wen tiba-tiba menyebutkannya, yang membuat Ji Yuan sedikit bingung dengan pikiran Zua Wen. Menurut apa yang kau katakan, selama esensi sejati diagram susunan asal Guntur dipahami oleh siapapun, maka Patriar Kelama diagram susunan asal Guntur akan dapat keluar. Tanya Zua Wen. Mata Chen Yin menyipit. Ia menatap Zua Wen dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, secara teori, ya. Aku tidak tahu mengapa saudara Mo Wen menanyakan hal ini. Saya ingin mencobanya. Aku bukan anggota klan Thunder Array milikmu. Dengan kata lain, aku tidak harus mematuhi aturan leluhurmu. Bahkan jika aku tidak memahami esensi sejati diagram Thunder Origin Array, aku bisa pergi sendiri. Begitu aku memahaminya, aku akan memberimu makna sebenarnya yang telah kupahami tanpa ragu, tetapi aku memerlukan leluhur tua itu untuk melakukan sesuatu bagi kita. Pada titik ini, Zua Wen benar-benar tidak berdaya. Sekarang dia tidak punya cara lain, dia hanya bisa melakukan ini. Tidak, diagram susunan asal Guntur adalah rahasia klan susunan Gunturku. Bagaimana mungkin orang luar menyentuhnya? Chen Yin melambaikan lengan bajunya dan menolak dengan tegas. Petik 2. Sepupu Chen Yin, saya harap Anda dapat membiarkan saudara Mo Wen mencobanya. Formasinya unik dan sangat luar biasa. Dia mungkin benar-benar memahami esensi sejati diagram susunan asal Guntur. Terlebih lagi, diagram susunan asal Guntur telah ditempatkan di klan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan generasi penerus para leluhur tidak dapat memahaminya. Benda ini telah menjadi simbol dan bahkan beban bagi klan susunan Guntur kita. Jika kau dapat membuka rahasia diagram sumber Guntur, keluarga Lei Zhenku akan benar-benar kuat. Pada saat itu, kau akan menjadi pahlawan besar dalam sejarah keluarga Lei Zhen, dan kau akan terkenal dalam sejarah. Jiu Yuan berkata dengan tulus. Dia sedikit memahami ide Zhu Wen. Meskipun dia tidak terlalu optimis bahwa Zhu Wen dapat memahami makna sebenarnya dari diagram susunan asal Guntur, saat ini, ini adalah satu-satunya cara untuk membiarkan neneknya meninggalkan diagram susunan asal Guntur. Chen Yin terdiam. Emosi di matanya tampak rumit. Dia berpikir dan ragu-ragu apakah akan mempertimbangkan kata-kata Jiu Yuan. 9. Kata-kata aslinya tidak salah. Diagram susunan asal Guntur memang telah menjadi beban bagi klan susunan Guntur mereka. Oleh Para leluhur terdahulu belum mampu memahami makna sebenarnya dari diagram susunan asal Guntur, sehingga banyak kehidupan mereka yang belum sepenuhnya mencapai akhir, dan mereka tidak bersedia keluar dan berdiam dalam diagram susunan asal Guntur untuk waktu yang lama. Dan Hal ini juga mengakibatkan para master formasi sejati dari klan Array Guntur terperangkap erat dalam ajaran leluhur, membuat klan Array Guntur semakin buruk dari generasi ke generasi, dan bahkan hampir warisannya akan hancur. Chen Yin sangat jelas bahwa jika ini terus berlanjut, klan Thunder Array pada akhirnya akan direduksi menjadi keluarga formasi kelas 2. Pada saat itu, saya khawatir mereka akan ditinggalkan oleh klan Zixuan. Petik 2 Bukannya tidak mungkin aku membiarkanmu mencoba, tapi pertama-tama kau harus bersumpah demi surga, Bukan saja kau tidak boleh membocorkan informasi di dalam diagram susunan asal petir, tapi jika kau benar-benar bisa memahami makna sebenarnya, maka kau harus memberi tahu kami klan susunan petir tanpa syarat. Chen Yin akhirnya memutuskan dan berencana untuk membiarkan Zua Wen mencoba. Tentu saja, dia tidak menyangka bahwa Zua Wen benar-benar dapat memahami makna sebenarnya dari diagram susunan asal Guntur. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh para leluhur klan susunan Guntur mereka. Selanjutnya, Zua Wen dan Jiuyuan, yang dipimpin oleh Chen Yin, memasuki area terlarang klan Arrai Guntur, Kolam Guntur. Yang disebut Thunder Pool merupakan cekungan kecil dengan luas puluhan kilometer. Ini. Cekungan ini dipenuhi dengan energi petir yang padat dan tak terbatas. Ada badai petir yang seperti badai, dan ada juga banyak petir yang saling terkait untuk membentuk badai petir cair. Ada juga beberapa naga petir yang meraung dan membumbung tinggi di atas cekungan. Begitu Zua Wen tiba di baskom, dia segera melihat sebuah prasasti batu besar berdiri di tengah baskom. Si. Pada permukaan tablet, terdapat pola yang sangat besar. Jika diperhatikan dengan seksama, garis-garis yang digariskan oleh pola ini lebih menyerupai diagram susunan yang rumit dan mengerikan. Zua Wen sangat merasakan bahwa prasasti batu ini adalah inti dari kolam Guntur. Baik itu badai Guntur, hujan Guntur yang aneh, atau naga Guntur yang berkelok-kelok, mereka semua menghindari prasasti batu itu secara sengaja atau tidak sengaja. Ini juga membuat prasasti batu itu menjadi tempat tenang yang langka di Thunder Pool. Petik 2 Diagram susunan pada prasasti batu itu adalah diagram susunan asal usul Guntur. Dalam diagram susunan asal Guntur, itu adalah dunianya sendiri. Para leluhur masa lalu telah langsung memasuki diagram susunan asal Guntur untuk memahami makna sebenarnya darinya. Di tepi tanah, Chen Yin menunjuk ke inti, satu-satunya prasasti batu yang tidak terganggu oleh energi Guntur, dan berkata kepada Zua Wen dan Ji Uyuan di sampingnya. Saudara Mo Wen, ikuti aku dengan seksama. Jangan berjarak lima langkah dariku, kolam Guntur hanya mengenali perintah Patriark. Jika tidak ada perintah dari Patriark, Thunder Pool akan menghancurkan makhluk apapun yang memasukinya. Chen Yin menoleh untuk melihat Zua Wen di sampingnya. Zuo Wen mengangguk, tetapi dia tidak terlalu khawatir. Energi Thunder Pool sangat kuat dan menakutkan, tetapi dengan kekuatan Zua Wen saat ini, Thunder Pool tidak cukup untuk membunuhnya. Tentu saja, karena Chen Yin yang memimpin, mengapa dia harus bersusah payah? 4352. Apakah ini diagram deretan Guntur? Ketika dia tiba di depan prasasti batu, Zua Wen mengulurkan tangan kanannya dan membelai diagram susunan yang rumit dan aneh di depan prasasti batu itu. Matanya menunjukkan ekspresi bermartabat. Diagram susunan petir jelas merupakan susunan yang paling rumit dari semua susunan yang pernah dilihatnya. Ia hanya dapat memahami sebagian kecilnya. Chen Yin telah memperhatikan Zua Wen. Ketika dia melihat mata Zua Wen menunjukkan sedikit kebingungan, dia cukup kecewa. Dia tahu bahwa sahabat Jiuyuan di depannya bahkan tidak bisa sepenuhnya memahami permukaan diagram susunan. Tidak mungkin untuk memasuki diagram susunan Guntur untuk memahami makna sebenarnya darinya. Chen. Meskipun Yin kecewa, dia tidak bersikap kasar. Sebaliknya, dia berkata dengan suara yang dalam, Saudara Mo Wen, jika menurutmu itu tidak mungkin, menyerah saja. Aku akan membawamu kembali dengan cara yang sama. Saya akan mencobanya, kata Zua Wen sambil tersenyum. Chen. Yin berkata tanpa daya, kalau begitu, aku doakan semoga kamu beruntung. Kalau kamu mau menyerah, kirim saja pesan kepadaku. Aku akan datang menjemputmu. Setelah selesai berbicara, Chen Yin tidak menunggu Zua Wen menjawab. Dia memegang perintah leluhur dan berjalan kembali. Zuo. Ujung jari tangan kanan Wen dengan lembut menyentuh bagian tengah diagram susunan prasasti batu. Dia merasakan panggilan yang tak terlukiskan. Ia tidak menolak panggilan ini. Seluruh tubuh dan pikirannya terbenam di dalamnya. Kemudian, ia menghilang di depan prasasti batu itu. Ketika dia membuka matanya lagi, dia mendapati bahwa dia telah tiba di suatu tempat aneh. Ini. Luar angkasa, tidak ada langit, tidak ada bumi, dan tidak terbatas. Seluruh ruang angkasa berada dalam keadaan kekacauan primitif. Dalam keadaan kacau ini, satu-satunya yang ada hanyalah kilatan petir besar di tengah kegelapan. Petir menyambar, membawa serta cahaya sekejap, namun juga suara gaduh. Pandangan Zuo Wen tertuju pada kilat yang tiba-tiba menyambar di kejauhan. Ia tiba-tiba menemukan bahwa saat kilat menyambar, lintasan kilat tersebut memiliki pola susunan yang padat dan rumit. Zuo. Wen sedang berpikir keras. Dia samar-samar mengerti bahwa mungkin rahasia diagram susunan petir adalah kilat aneh yang tiba-tiba menyambar di ruang ini. Dia diam-diam mengamati kilat yang menyambar dari waktu ke waktu. Kilat itu jauh dan dekat, tetapi pola susunan yang tertinggal di lintasan setiap sambaran petir sama sekali berbeda. Zuo. Wen tahu batas kemampuannya sendiri. Dia tahu bahwa dengan tingkat formasi susunannya saat ini, hanya angan-angan baginya untuk sepenuhnya memahami pola susunan dalam petir. Akan tetapi, alasan mengapa dia berani setuju dan datang ke diagram formasi asal guntur bukanlah karena dia gegabuh. Menyebabkan. Bagaimanapun, ada dua batu primordial-primordial di dalam jiwa spiritualnya. Juga. Batu primordial kuno jauh lebih misterius dan kuno daripada diagram asal guntur. Yang lebih menakjubkan adalah bahwa batu ini memiliki kemampuan yang kuat untuk menyimpulkan dan meningkatkan pemahaman seseorang. Meskipun dia tidak dapat memahami hakikat sebenarnya dari diagram susunan asal mula petir, batu guntur primordial mampu memahaminya. Satu. Begitu dia memahami hakikat sejati, batu primordial-primordial akan mampu menampilkan hakikat sejati dari diagram susunan petir dan mentransfernya ke dalam pikirannya, sehingga memungkinkan dia untuk mencerna dan menyerapnya secara perlahan. Dang. Setelah dua batu primordial-primordial terbang keluar dari kedalaman jiwa ilahizuawan, mereka meledak dengan cahaya ungu yang menyala-nyala, membubarkan sebagian besar kegelapan di sekitarnya. Bahkan petir yang menyambar dari waktu ke waktu di kedalaman kegelapan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan cahaya ungu batu primordial-primordial. Ledakan. Lagi. Itu adalah sambaran petir yang jatuh, dan lintasannya ditutupi dengan pola susunan yang padat dan rumit. Dua batu primordial-primordial itu bagaikan dua bola mata, yang sepenuhnya merekam semua pola susunan dalam lintasan dan mengirimkannya ke kedalaman jiwa ilahizuawan. Ini. Di bawah kemampuan deduksi yang kuat dari batu primordial-primordial, pola susunan yang rumit ini dengan cepat disatukan seperti puzzle, menyebabkan pola susunan yang awalnya berantakan menjadi dapat dilacak. Ini. Kemampuan pemahaman Zawon juga meningkat pesat dengan bantuan teknik primordial-primordial. Dia terus-menerus menghafal hasil deduksi batu primordial-primordial, dengan penuh semangat memahami esensi sejati di dalamnya. Saat petir terus turun, semakin banyak pola susunan yang diterima oleh batu primordial-primordial dan ditransmisikan ke jiwa ilahinya. Ini. Mirip seperti puzzle. Semakin banyak bagiannya, semakin lengkap gambarnya. Ini. Pada saat ini, pemahaman Zawon terhadap pola-pola susunan ini sama. Seiring bertambahnya jumlah pola susunan, pemahamannya menjadi lebih cepat dan lebih dalam. Terlebih lagi, Meskipun itu adalah petir yang sama, sudut dan lokasi setiap sambaran berbeda, dan pola susunan yang terkandung di dalamnya benar-benar berbeda. Jika Jika seseorang tidak dapat sepenuhnya memahami pola susunan dalam setiap petir, ia akan seperti lalat tanpa kepala, dan akan mengira bahwa setiap petir benar-benar berbeda. Sekali seseorang mempunyai pemikiran seperti itu, maka di matanya, setiap sambaran petir akan terlihat berbeda, dan dengan cara seperti ini, seseorang tidak akan pernah bisa memahami secara lengkap hakikat sebenarnya dari pola susunan petir tersebut. Ini sungguh rumit. Meskipun jumlah petir hanya 108, ada banyak cara untuk menyusunnya. Selama ada kesalahan dalam satu pola susunan, seluruh pola susunan akan salah. Tidak heran pemimpin klan susunan petir tidak dapat memahami hakikat sebenarnya dari pola susunan ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Wen tersenyum pahit. Jika dia tidak memiliki bantuan batu primordial-primordial, bahkan jika dia diberi waktu puluhan ribu tahun, Zua Wen mungkin tidak dapat sepenuhnya memahami pola baut petir dalam pola susunan petir. Ledakan, ledakan, dentang. Tepat saat pikiran ini muncul di benak Zua Wen, ia menyadari bahwa di kedalaman ruang yang kacau dan gelap, sambaran petir menyambar satu demi satu. Ini. Kilatan petir ini membentuk cincin, dan dengan Zua Wen sebagai pusatnya, mereka memancar ke segala arah. 108 petir membentuk 10 cincin, dan seperti pupil ganda yang rumit, mereka mengelilingi Zua Wen. Dentang. Pada saat yang sama, Zua Wen samar-samar mendengar langkah kaki yang mantap dan berirama datang dari pinggiran ring, dan langkah kaki itu perlahan mendekatinya di bagian tengah. Pada akhirnya, langkah kaki itu berhenti di belakangnya, dan berhenti secara tiba-tiba. Zua Wen perlahan berbalik dan dengan tenang menatap lelaki tua di depannya. Orang tua. Lelaki tua itu tampak berusia sekitar 70 tahun. Ia mengenakan jubah putih, dan janggut putih panjang menjuntai di depan dadanya. Seluruh tubuhnya bermandikan cahaya cemerlang, dan dia tampak seperti dewa yang turun ke dunia fana. Dia begitu mempesona sehingga sulit untuk melihatnya secara langsung. Petik 2. Anda, Anda benar-benar berhasil menemukan pertanyaan yang saya tinggalkan dalam pola susunan petir. Aku tidak tahu kamu termasuk generasi murid klan susunan petir yang mana, tetapi karena kamu dapat lulus ujian, maka kamu berkesempatan untuk memperoleh pola susunan petir asli dan pengalaman seumur hidupku dalam pembentukan susunan. Suara lelaki tua itu halus dan agung, dan dia tampaknya tidak berniat meminta pendapat Zua Wen. Sebaliknya, dia terus berbicara. Zua Wen juga tahu bahwa lelaki tua di depannya itu pastilah ilusi yang ditinggalkan oleh leluhur klan Lightning Array sejak lama. Keberadaannya tidak diketahui, jadi akan aneh jika dia bisa berbicara dengannya secara normal. 4.353 Di luar kolam guntur, Ji Uyuan duduk diam di atas batu besar yang menonjol. Langkah kaki yang pelan itu menarik perhatian Ji Uyuan. Dia perlahan membuka matanya dan menatap Chen Yin di belakangnya. Sepupu, tidak mudah untuk memahami diagram sumber guntur. Saudara Mo Wen tidak akan bisa mendapatkan panen tanpa waktu ribuan tahun. Baru tiga hari ini. Kalau kamu mau tinggal di sini, aku khawatir kamu harus menunggu dengan sia-sia. Lebih baik kembali dulu. Jika Saudara Mo Wen benar-benar tidak dapat bertahan, dia tentu akan mengirimiku pesan, dan aku akan memberitahumu sesegera mungkin. Chen Yin berjalan ke arah Ji Uyuan, lalu berjongkok perlahan, tatapan matanya yang rumit menatap guntur yang tak henti-hentinya mengamuk di kolam guntur, lalu berkata dengan suara yang dalam. Saudara Mo Wen tidak akan memakan waktu lama. Dia pernah berkata bahwa dalam waktu sepuluh hari, jika dia tidak berhasil, dia akan menyerah. Kata Ji Uyuan. Fei Pengzedan yang lainnya mulai setengah bulan kemudian, dan Zouan berlatih di kota hitam selama lima hari, jadi dengan kata lain, hanya tersisa sepuluh hari sebelum Fei Pengzedan yang lainnya mulai. Zouan hanya punya waktu sepuluh hari untuk mencoba. Jika dia tidak berhasil, Zouan tahu bahwa dia tidak punya cara lain. Dia hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah. Sepuluh hari. Chen Yin curiga bahwa dia salah dengar. Mo Wen ini bercanda. Diagram sumber guntur belum pernah dipecahkan selama bertahun-tahun oleh keluarga Tander Array mereka. Orang ini benar-benar ingin panen dalam sepuluh hari. Itu hanya bisa digambarkan sebagai angan-angan belaka. Lupakan saja, sepertinya Mo Wen ini hanya ingin melihat diagram sumber guntur. Setelah dia meninggalkan diagram sumber guntur, dia akan memahami luas dan dalamnya diagram sumber guntur. Dia jauh dari kata sebanding. Chen Yin berpikir dalam hati, dan semakin merendahkan Zouan. Di matanya, Zouan telah menjadi orang yang sombong tanpa pengetahuan diri. Dia bahkan menyesali janjinya kepada Zouan untuk membiarkannya mencoba memasuki diagram sumber guntur. Sepupu, sebaiknya kamu menjauh dari Mo Wen itu di masa depan. Aku rasa dia tidak pantas menjadi temanmu. Chen Yin berbisik dan mulai khawatir Zouan akan memberikan dampak buruk pada Ji Uyuan. Ji Uyuan menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Hatinya seperti cermin, dan tentu saja dia bisa melihat apa yang dipikirkan Chen Yin sekarang. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, ada beberapa ledakan di kolam guntur yang menarik perhatian Chen Yin dan Ji Uyuan. Saat pandangan mereka tertuju pada kolam petir, mereka langsung tercengang. Tiba-tiba, badai petir, badai guntur, naga guntur, dan berbagai jenis petir ganas lainnya yang memenuhi kolam petir tiba-tiba menjadi jauh lebih jinak. Mereka semua mulai bergerak menuju lempengan batu di tengah kolam petir. Di dalam kolam petir, semua jenis energi petir melonjak ke kedalaman prasasti batu bagaikan nengat yang menyerbu ke api. Di sisi lain, lempengan batu itu tidak menolak apapun. Seperti seekor paus yang menghisap air, lempengan batu itu menyerap semua energi petir yang melonjak dari sekitarnya, tidak menyisakan setetes pun. Dalam sekejap mata, kolam petir yang luar biasa itu berubah menjadi baskom biasa. Tidak ada lagi energi petir yang dahsyat. Apa? Apa yang sedang terjadi? Energi petir dari kolam petir sebenarnya diserap oleh diagram susunan asal guntur. Chen Yin panik. Kolam petir adalah tempat terlarang bagi klan susunan petir, dan itu adalah perlindungan alami diagram susunan asal petir. Dan sekarang, kolam petir telah menghilang. Bagi klan formasi petir mereka, ini bisa dikatakan sebagai kehilangan yang sangat besar. Kaca. Suara retakan yang tajam terdengar. Di kolam petir yang sunyi, suaranya begitu tajam dan menusuk telinga. Mata Chen Yin menjadi tumpul saat ia menemukan bahwa lempengan batu yang berdiri di tengah kolam petir itu retak tak terhitung jumlahnya. Kerikil padat mulai jatuh dari permukaan lempengan batu itu dan jatuh ke tanah. Setelah kerikil hancur, muncullah jantung Chen Yin. Prasasti batu itu adalah pembawa diagram susunan asal petir. Itu adalah sesuatu yang diwariskan dari para leluhur mereka. Sekarang setelah hancur, hati Chen Yin benar-benar hancur. Pada saat yang sama ketika kolam petir berubah, dalam ruang misterius diagram susunan asal petir, jari kanan lelaki tua berjubah lebar itu menunjuk ke dahi Zua Wen. Gelombang rune, pengetahuan, dan pengalaman yang misterius dan tidak jelas mengalir di sepanjang jari yang tua dan layu ke kedalaman dahi Zua Wen. Mereka tercetak dalam dikedalaman pikirannya. Mata Zua Wen menunjukkan ekspresi mabuk. Dia menerima semua pengalaman Arai Dao dari para leluhur klan Arai Petir, dan tiba-tiba dia mendapat pencerahan. Masalah Arai Dao yang dulunya tidak jelas dan sulit dipahami menjadi begitu sederhana di matanya saat ini. Namun, pengalaman dan pengetahuan para leluhur klan Lightning Arai terlalu luas. Meskipun Zua Wen juga berusaha mencernanya, dia hanya bisa memahami sebagian kecilnya. Yang tersisa adalah bagi Zua Wen untuk memahami dan mencernanya secara perlahan. Ini membutuhkan waktu yang cukup. Dan Zua Wen akhirnya tahu bahwa nama leluhur klan Susunan Petir adalah Huan. Karena dialah yang menciptakan klan Susunan Petir, dia diberi nama keluarga Lei. Oleh karena itu, semua anggota klan Lightning Arai bermarga Lei. Misalnya, Jiu Yuan dan Chen Yin, keduanya adalah nama mereka. Nama keluarga mereka adalah Lei, dan nama lengkap mereka adalah Lei Jiu Yuan dan Lei Chen Yin. Setelah menerima semua pengalaman dan pengetahuan Lei Huan, dia akhirnya mengetahui bahwa Lei Huan adalah seorang Master Dao Arai yang kuat di puncak lapisan surgawi keempat. Lei Huan, dalam waktu yang sangat lama, dikenal sebagai Master Arai yang tak terkalahkan di bawah lapisan surgawi kelima alam abadi. Alasan mengapa ia memiliki reputasi seperti itu terutama karena ia sangat cepat dalam menyiapkan susunan, terutama saat ia menyiapkan susunan atribut guntur, yang dapat diselesaikan dalam waktu hampir setengah tarikan napas. Tentu saja, ini berdasarkan pada ketersediaan bahan yang cukup. Dengan kemampuan yang menantang surga untuk membentuk formasi atribut guntur dalam sekejap, meskipun kultifasi Lei Huan tidak tinggi, kekuatan bertarungnya membuat banyak ahli gemetar ketakutan. Selama Lei Huan memiliki cukup bahan, ia dapat memasang satu susunan demi satu dalam sekejap. Bahkan jika ia tidak dapat mengalahkan lawannya, ia dapat menghabiskan mereka sampai mati. Namun, kemampuan untuk membuat susunan dalam sekejap ini hanya dikuasai oleh Lei Huan. Kemudian, klan susunan petir kehilangan kemampuan ini, menjadikan kemampuan untuk membuat susunan dalam sekejap ini sebagai legenda klan susunan petir. Junior yang telah memahami kebenaran, sekarang kamu berhak mendapatkan diagram susunan asal guntur yang asli. Dengan bantuan diagram susunan asal guntur, Anda bisa memperoleh kemampuan yang menantang surga untuk menyiapkan susunan dalam waktu setengah nafas. Tentu saja, ini terbatas pada susunan atribut guntur. Jika itu adalah jenis susunan lain, diagram susunan asal guntur tidak akan memiliki efek tambahan seperti itu. Saya harap Anda dapat memanfaatkan kemampuan ini dengan baik. Selain itu, rahasia diagram susunan tander origin tidak boleh dibocorkan. Hanya pemilik diagram susunan tander origin yang dapat mengetahuinya. Ingat, jika rahasia diagram susunan asal petir terungkap, kutukan yang kuberikan padanya akan terpicu. Saat itu, kau akan menyaksikan dirimu berubah menjadi cairan petir dan ditelan oleh diagram susunan asal petir. Sosok Lei Huan menatap tajam ke arah Zuawan. Setelah mengingatkannya akan beberapa hal yang perlu diperhatikan, sosoknya perlahan berubah menjadi ilusi dan akhirnya menghilang menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Setelah sosok ilusi Lei Huan menghilang, cincin petir misterius yang mengelilingi Zuowen juga runtuh satu demi satu. Ketika semua cincin petir menghilang, ruang misterius itu mulai runtuh dengan hebat. Ruang di sekitarnya bahkan lebih terdistorsi dan hancur. Di kedalaman kegelapan yang tak berujung, kilat putih tiba-tiba turun. Kilatan petir ini lembut dan hangat, menyelimuti Zuowen sepenuhnya. Ketika Zuowen membuka matanya lagi, dia menyadari bahwa dia telah meninggalkan ruang misterius itu dan mendarat di kolam guntur. Namun, Thunderpool di depannya tidak lagi memiliki energi petir. Sebaliknya, itu telah menjadi baskom biasa. Sedangkan untuk lempengan batu yang berisi diagram susunan asal guntur, lempengan itu mulai runtuh inci demi inci dan pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Lingkungan sekitarnya menjadi kacau balau. Pada saat yang sama, Zuowen menyadari bahwa tidak jauh dari tempat lempengan batu itu pecah, ada dua sosok berdiri. Tatapan mereka bingung dan ekspresi mereka aneh. 4354 Hai, apakah ini Thunderpool? Bukankah seharusnya aku masih berada di dalam Thunder Sos Array? Salah satu dari mereka adalah seorang lelaki tua pikun dengan punggung bungkuk. Matanya yang keruh terbuka lebar saat ia melihat sekeliling dan menjerit dengan suara melengking. Yang satunya adalah seorang wanita tua dengan rambut putih yang sama. Dia juga penuh dengan keraguan, tetapi dia jauh lebih tenang daripada lelaki tua itu. Mula-mula dia menatap Zuowen dengan ragu, lalu pandangannya tertuju pada lelaki tua yang tak jauh darinya. Ayah! Mata perempuan tua itu pun pulih, dia pun dengan gembira berlari menghampiri lelaki tua itu dan memeluk bahu lelaki tua itu dengan kedua tangannya. Hai, siapa kamu? Wanita tua. Aku bukan ayahmu. Aku punya seorang putri. Namanya Leijia. Dia gadis muda, cantik, dan anggun. Bagaimana mungkin dia setua dirimu? Orang tua itu segera mundur beberapa langkah, menunjuk ke arah wanita tua itu, dan berkata dengan marah. Namun, dia menatap wanita tua itu dengan saksama dan berbisik, garis wajah wanita tua ini agak mirip dengan Jia-Jia, tapi Jia-Jia tidak mungkin setua itu. Ketika aku pertama kali memasuki diagram susunan asal guntur, dia masih seorang wanita muda yang lincah, manis, dan cantik. Ayah, saya Leijia. Kamu telah berada di dalam tander sos arai selama hampir 9.000 tahun. Wanita tua itu mendesah. Apa? 9.000 tahun? Mustahil. Mengapa saya merasa seperti hanya beberapa tahun yang berlalu? Mengapa begitu cepat? Lelaki tua itu terkejut, dan segera menyadari sesuatu. Ia menatap wanita tua itu dan bertanya, Kau, apakah kau benar-benar Jia-Jia? Wajah wanita tua itu memerah karena kegembiraan. Dia segera berjalan mendekat dan memeluk pria tua itu erat-erat. Zua Wen melihat pemandangan ini, dan sudut matanya berkedut. Gambar itu begitu indah sehingga dia tidak berani melihatnya. Pada saat yang sama, Ji Yuan dan Chen Yin juga bergegas turun dari atas. Mereka segera mendatangi Zua Wen dan menanyakan situasinya. Keduanya penuh dengan keraguan. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi pada Thunder Pool dan Thunder Sauce Array, dan semuanya menjadi seperti ini. Mungkin ini ada hubungannya dengan pemahamanku tentang makna sebenarnya dari Thunder Sauce Array. Zua Wen menggaru kepalanya dan berkata dengan malu. Bagaimanapun juga, Thunder Pool adalah tanah terlarang bagi klan Thunder Array. Dia masih merasa sedikit menyesal telah membuatnya seperti ini. Jadi begitulah. Chen Yin dan Ji Yuan menghela nafas lega, tetapi segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mata mereka melebar dan mereka menatap Zua Wen. Apa yang baru saja kamu katakan? Apakah Anda benar-benar memahami hakikat sebenarnya dari diagram asal-usul Guntur? Seharusnya memang begitu. Aku bahkan melihat proyeksi seseorang yang mengaku sebagai Lei Yuan di dalam. Dia mewariskan semua pengalaman dan pengetahuan hidupnya kepadaku. Setelah dia menghilang, aku dikirim keluar. Zua Wen menjawab dengan jujur. Namun, dia tidak menyebutkan bagian tentang diagram susunan Guntur. Bukannya dia tidak ingin mengatakannya, tetapi lelaki Tua Lei Yuan itu telah mengutuknya. Jika dia mengatakannya kepada orang lain, dia akan langsung terkena kutukan. Pengeringan Thunder Pool dan mutasi Thunder Origin Array Diagram memang tercatat dalam ajaran leluhur. Ini adalah fenomena yang hanya akan muncul setelah esensi sejati Thunder Origin Array Diagram diuraikan. Klan Lightning Array kita benar-benar telah menghasilkan naga sejati. Jia Jia, perkenalkan padaku, cicitku yang manakah yang merupakan anak kecil ini? Suara Zua Wen tidak lembut, sehingga wanita tua dan pria tua yang masih mengenang keluarga mereka tidak jauh dari sana juga mendengarnya dengan jelas. Pria tua itu tertawa keras, dan dengan sangat bangga menarik wanita tua itu ke depan Zua Wen, ingin memperkenalkan mereka satu sama lain. Menurut pandangannya, hanya orang-orang dari klan Array Guntur yang dapat memasuki diagram asal Guntur untuk memahaminya. Su delapan. Dia adalah orang dengan senioritas tertinggi dalam diagram susunan asal Guntur yang belum mencapai akhir masa hidupnya. Tentu saja, dia percaya bahwa Zua Wen adalah salah satu cicit buyutnya. Tatapan mata Lei Jia tampak aneh. Dia menatap Zua Wen, lalu menatap Jiuyuan dan Chen Yin. Kembalinya de Jiuyuan membuatnya senang dan gembira, tetapi dia benar-benar tidak memiliki kesan apapun tentang siapa Zua Wen sebenarnya. Ini, ayah, sebenarnya, aku tidak tahu siapa dia, Lei Jia merasa malu. Lalu siapa dia? Tanya lelaki tua itu dengan mata terbelalak. Di sampingnya, Jiuyuan dan Chen Yin yang masih lesu karena perkataan Zua Wen, tersadar kembali oleh suara kasar lelaki tua itu. Nenek, kakek buyut, namanya Mo Wen, dia salah satu sahabatku. Diagram asal petir itu pasti bisa dipecahkan olehnya. Kata Jiuyuan cepat. Apa, bukan generasi muda dari klan Lightning Array kita? Lei Jia dan lelaki tua itu berseru serempak. Diagram asal Guntur adalah harta karun klan susunan petir mereka. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang luar menyentuhnya begitu saja? Chen Yin segera melangkah maju dan menjelaskan sebab akibat dari masalah tersebut. Lei Jia dan lelaki tua itu yang awalnya bersemangat, berangsur-angsur menjadi tenang setelah mendengar penjelasan itu. Apa yang dikatakan Chen Yin benar? Diagram asal petir kini telah menjadi beban klan susunan petir mereka. Jika seseorang dapat membantu mereka mengungkap kebenaran, itu sebenarnya membantu klan susunan petir mereka. Lebih jauh, Zua Wen telah berjanji bahwa ia akan berbagi semua pengalaman dan pengetahuan yang ia peroleh dari diagram susunan asal Guntur dengan klan susunan petir. Dengan demikian, mereka berdua dengan cepat menerima kenyataan ini. Teman kecil, benar-benar pahlawan muda. Anda benar-benar dapat mengungkap kebenaran diagram asal usul Guntur, itu benar-benar membuat orang tua itu malu. Aku tidak tahu berapa tahun yang kau perlukan untuk menyadari kebenarannya. Kata lelaki tua itu dengan lembut. Dia telah menyadari bakat formasi Zua Wen yang kuat, jadi dia juga memiliki niat untuk berteman. Dia seharusnya menyadarinya dalam waktu setengah tahun, karena aku memasuki diagram asal petir setengah tahun yang lalu, dan pada saat itu, dia dan Ji Uyuan belum kembali ke klan susunan petir. Lei Jia menyela. Dalam waktu setengah tahun, lelaki tua itu menghirup udara dingin. Ia menatap Zua Wen seolah-olah sedang menatap monster. Ia sama sekali tidak tahu harus berkata apa. Dia, seorang lelaki tua, telah belajar selama lebih dari 9.000 tahun, dan dia tidak sebaik seorang pemuda selama setengah tahun. Dia merasa sangat malu. Nenek, kakek buyut. Faktanya, saudara Mowen hanya butuh waktu tiga hari. Ji Uyuan tersenyum pahit. Tiga hari. Orang tua itu dan Lei Jia menghela nafas lega, tetapi segera wajah mereka berubah drastis, dan mereka berteriak serempak, apa yang kau katakan? Tiga hari. Tiga hari. Melihat nenek dan kakek buyutnya begitu gembira, Ji Uyuan hanya bisa tersenyum getir dalam hatinya. Bahkan dia merasa itu luar biasa. Namun kenyataannya, itu benar. Zua Wen hanya butuh waktu tiga hari. Itu sungguh mengerikan. Senior Lei Jia, alasan mengapa saya memberanikan diri untuk datang dan mencoba diagram asal guntur adalah agar Anda bisa keluar. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan. Zua Wen tiba-tiba menangkupkan tinjunya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Lei Jia kembali sadar. Dia menatap Zua Wen dengan aneh dan bergumam pada dirinya sendiri tanpa sadar, benar-benar menyebalkan. Dia baru saja memecahkan diagram asal guntur agar aku bisa keluar. Lalu aku dan para leluhur dari generasi ke generasi tidak pernah berhasil memecahkannya. Ini. Kita semua hidup dari anjing, sialan. Orang tua itu dengan galak menambahkan kalimat untuk Lei Jia. 4.355 Di klan Lei Zhen, di rumah Patriark, Patriark sebelumnya Lei Jia dan Patriark sebelumnya Lei Yu sedang duduk di tempat pertama. Di bawah mereka duduk Zua Wen, Chen Yin, dan Ji Yu Yuan. Dang. Setelah Lei Jia dan Lei Yu membaca isi slip diok yang diserahkan Zua Wen, mereka semua tercerahkan dan mata mereka menunjukkan kegembiraan. Petik 2 Ternyata ini adalah hukum guntur dalam diagram sumber guntur. Di dunia diagram sumber guntur, hanya ada seratus angka nol. Hah? Apa maksudmu? Lei Jia bertanya dengan heran. Awalnya, aku pergi ke pavilion suci untuk mencari gadis suci ketiga, Zilong, dan memberitahunya tentang hal ini. Namun, aku tidak menyangka dia tidak mempercayaiku, dan dia bahkan ingin membawaku kembali untuk mencari jiwaku guna membuktikan kebenaran kata-kataku. Zua Wen berkata dengan ringan dan tidak banyak bicara. Lei Jia sedikit mengernyit, dia teringat sesuatu, mendesah pelan, dan berkata, watak gadis suci Zilong lebih keras kepala dan sok benar, kau telah dianiaya. Mengenai penangkapanmu, aku juga akan melaporkannya kepada perawan suci agung. Aku yakin perawan suci agung akan membersihkan namamu. Wen melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, Senior Lei Jia, Anda hanya perlu menyampaikan apa yang saya katakan. Mengenai gadis suci ketiga dan saya, mohon jangan banyak bicara. Wen tidak memiliki kesan yang baik terhadap klan Zisuan, dan dia tidak peduli dengan penangkapan klan Zisuan. Jika Lei Jia mengatakan sesuatu, itu akan mengungkap keberadaannya. Yang disebut dekat dan jauh, bahkan jika Zilong salah, tetapi sebagai seorang gadis suci, akankah gadis suci agung menghukum Zilong karena dia, orang luar? Ini jelas tidak mungkin. Lei Jia juga memikirkan hal ini. Dia ragu sejenak lalu mengangguk. Dia tidak berniat mengatakan apapun tentang Zisuan. Petik 2. Keponakan, kamu telah banyak membantu klan Lightning Array kami hari ini. Ada tujuh hari sebelum serangan yang kau katakan. Aku akan melapor kepada gadis suci agung besok. Hari ini kau akan tinggal bersama kami dan biarkan kami menjamumu dengan baik untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami. Lei Jia tertawa. Lei. Kamu dan Chen Yin juga menganggup dan menatap Zua Wen penuh harap. Menatap tatapan penuh harap di depannya, Zua Wen ragu sejenak sebelum menyetujui. Selanjutnya, klan Tander Array menggelar pesta besar. Secara nama, pesta itu dimaksudkan untuk merayakan keberhasilan kedua pemimpin klan. Namun, pada kenyataannya, pesta itu dimaksudkan untuk merayakan Zua Wen. Keesokan harinya, Zua Wen dan Jiu Yuan tinggal di sayap mewah yang disediakan oleh Lei Jia di klan Array Guntur, sementara Lei Jia bergegas meninggalkan klan Array Guntur dan menuju istana Yuan Ungu di inti kota suci. Di dalam, di pusat kota suci, terdapat tujuh bangunan megah. Dua bangunan yang paling megah adalah istana tertinggi wanita, yang merupakan tempat tinggal dua tertinggi wanita klan Zisuan. Ketika, lima istana lainnya tidak terlalu penting. Istana-istana itu adalah istana pribadi dari lima gadis suci. Kelima istana ini diberi nama sesuai dengan nama gadis suci. Misalnya, Dewi Suci pertama disebut Ziyuan, maka istananya disebut Istana Ziyuan. Istana Dewi Suci ketiga Zilong disebut Istana Zilong. 4356 Dalam perjalanan menuju Istana Ziyuan, Lei Jia tidak mengalami kendala apapun. Dia tidak menemui banyak kendala atau pertanyaan sama sekali. Di dalam klan Zisuan, bukan rahasia lagi bahwa patriar klan Lei sebelumnya, Lei Jia, memiliki hubungan baik dengan orang suci agung Ziyuan. Saat itu, Sang Suci Agung bahkan mengatakan bahwa Lei Jia dapat memasuki Istana Ziyuan tanpa memberitahunya. Lei Lei Jia datang ke pintu Istana Ziyuan dan berbisik kepada pelayan pribadi Ziyuan yang telah menunggu di luar, apakah Santa Suci Agung ada di Istana Ziyuan sekarang? Patriark Lei, Sang Maha Suci sedang mengadakan pertemuan dengan para Maha Suci lainnya. Mungkin akan butuh waktu. Silakan datang ke Ola Dalam dan tunggu sebentar. Kata pelayan itu dengan hormat. Lei Jia mengangguk. Di bawah arahan pelayan, dia memasuki ruang istirahat di Ola Dalam dan menunggu. Dah. Sekitar dua jam kemudian, seorang wanita cantik dengan tubuh anggun dan kulit seputih salju berjalan memasuki ruang peristirahatan dengan langkah menawan. Mei. Wanita cantik itu mengenakan kain kasa tipis. Melalui kain kasa yang samar-samar, orang bisa melihat samar-samar lekuk tubuh yang halus dan indah di balik kain kasa itu. Mei. Wanita cantik itu perlahan melangkah ke ruang istirahat. Mata phoenix-nya yang panjang dan sipit jatuh pada Lei Jia, yang sedang duduk di ruang istirahat, dan sudut mulutnya terangkat membentuk lengkungan yang tak terlihat. Lei Jia, bukankah kamu memasuki Thunder Origin Array setengah tahun yang lalu? Baru setengah tahun dan kau sudah keluar dari pengasingan. Mungkinkah kau telah memecahkan Thunder Origin Array? Wanita cantik itu adalah Sang Dewi Agung, Xi Yuan. Dia merentangkan pinggangnya, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang sempurna yang dapat membuat darah banyak pria mendidih. Matanya yang panjang dan sipit menatap wanita tua di depannya dengan bingung. Hari ini, ketika membahas Thunder Origin Array, Lei Jia tidak dapat menahan senyum. Petik 2 Gadis suci yang agung, aku beruntung telah menyelesaikan misiku. Aku telah menguraikan diagram susunan asal guntur dan memperoleh pencerahan dari leluhurku. Aku telah memperoleh banyak pengetahuan dan informasi yang berharga. Lei Jia tersenyum. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Xi Yuan, jadi dia tidak bermaksud menyembunyikan Thunder Origin Array. Dang! Namun, karena Zhuawan telah setuju sebelumnya, dia tidak memberitahu siapapun tentang Zhuawan. Dia hanya mengatakan bahwa dia telah memecahkan Thunder Origin Array. Xi Yuan tergerak. Dia menatap Lei Jia dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, Lei Jia, selamat. Tugas penting untuk menghidupkan kembali klan Thunder Array memang ada di tanganmu. Anda telah memecahkan masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh para leluhur sebelumnya. Anda akan menjadi tokoh penting dalam sejarah klan Lightning Array. Lei Jia berulang kali mengatakan bahwa dia tidak berani. Dia juga mengatakan bahwa itu karena klan Zisuan telah mengurus klan Lei Zhen. Itulah sebabnya klan Lei Zhen mampu mencapai kejayaannya saat ini. Dalam kata-kata Lei Jia, sebagian besar penghargaan atas keberhasilan memecahkan formasi asal petir diberikan kepada klan Zisuan. Hal ini membuat Sang Maha Suci Xi Yuan sangat senang. Lei Jia, kamu datang ke Istana Purple Yuan hari ini. Seharusnya kamu tidak hanya melaporkan kepadaku tentang diagram asal Guntur, kan? Xi Yuan menatap Lei Jia sambil tersenyum dan bertanya tanpa ragu. Lei Jia mengangguk. Ekspresinya menjadi sangat serius saat dia berkata dengan suara yang dalam, Wanita Suci Agung, aku punya masalah penting untuk dilaporkan kepadamu. Masalah ini melibatkan stabilitas dan kekacauan klan Zisuan. Xi Yuan, yang memiliki senyum di matanya, menjadi serius setelah mendengar kata-kata Lei Jia. Ceritakan padaku, Xi Yuan mengerutkan kening. Begini. Aku tidak sengaja mengetahui bahwa seseorang sedang bersiap untuk melancarkan serangan mendadak terhadap kapal perang suci kota suci Zisuan dalam tujuh hari. Sebelum Lei Jia selesai berbicara, Sang Maha Suci Xi Yuan benar-benar kehilangan ketenangannya. Ia tiba-tiba duduk, mengerutkan kening, dan bertanya dengan serius, Lei Jia, ada beberapa hal yang tidak bisa dikatakan sembarangan. Kapal perang suci adalah sesuatu yang diberikan kepada kita oleh para penguasa alam tertinggi. Tidak ada yang berani menyerang kapal perang suci. Ini bertentangan dengan keinginan para penguasa itu. Lei Jia menganggup dengan berat dan berkata, Wanita Suci Agung, apa yang kukatakan benar adanya? Memang ada orang yang ingin menyerang kapal perang dewa, tetapi tujuan mereka bukanlah kapal perang dewa. Mereka ingin memancing harimau menjauh dari gunung dan memancing sebagian besar petinggi klan Zizuan. Tujuan mereka yang sebenarnya adalah sumber api suci. Pupil mata Xi Yuan menyempit. Sumber api suci adalah hal terpenting bagi klan Zizuan. Itu bahkan lebih berharga daripada kapal perang suci. 2. Kapal perang suci itu bisa diperbaiki jika rusak, tetapi hanya ada satu sumber api suci. Jika diambil, tidak akan ada yang kedua. Apakah kamu yakin berita ini benar? Xi Yuan bertanya lagi dengan serius. Lei Jia berpikir sejenak dan menganggup. Dia yakin Zouan tidak akan berbicara sembarangan. Xi Yuan Setelah terdiam cukup lama, Xi Yuan akhirnya mendesah pelan dan berkata pada Lei Jia, kamu bisa kembali dulu. Aku tahu tentang masalah ini. Aku perlu mengumpulkan keempat saintes lainnya untuk membahas tindakan balasan. Lei Jia menganggup. Dia hanya bertanggung jawab untuk menyampaikan berita. Mengenai bagaimana klan Zizuan akan menghadapi musuh selanjutnya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia ikuti. Lei Setelah Lei Jia mengucapkan selamat tinggal kepada Xi Yuan, Xi Yuan memerintahkan orang-orang untuk mengumpulkan keempat orang suci lainnya ke istana Xi Yuan. Tak lama kemudian, di aula resepsi besar istana Xi Yuan, kelima orang suci berkumpul bersama. Mereka adalah Santa Besar Xi Yuan, Santa Kedua Xi Xin, Santa Ketiga Xi Long, Santa Kempat Xi Yong, dan Santa Kelima Xi Lian. Empat. Semua orang suci memandang ke arah orang suci agung Xi Yuan yang duduk di ujung meja dengan wajah muram. Tidak lama setelah mereka selesai rapat, Sang Maha Suci memanggil mereka lagi, yang membuat mereka sangat terkejut. Mereka bertanya-tanya apa yang diinginkan Sang Maha Suci. Petik 2. Kepada kalian berempat, saya punya berita yang sangat menyedihkan untuk disampaikan. Xi Yuan akhirnya membuka mulutnya dan langsung menarik perhatian keempat orang suci lainnya. Saya menerima berita bahwa seseorang akan menyerang kapal perang ilahi dalam tujuh hari. Tujuan mereka menyerang kapal perang ilahi bukanlah untuk menghancurkan kapal perang ilahi, tetapi untuk memancing harimau menjauh dari gunung. Tujuan mereka yang sebenarnya adalah sumber api ilahi. Xi Yuan bercerita perlahan, tetapi keempat saintes lainnya semuanya terkejut. T. Xi Long, orang suci ketiga, menyipitkan mata indahnya dan langsung teringat pada kultifator iblis muda yang ditemuinya di pavilion orang bijak hari itu. Saat itu, berita yang disampaikan oleh kultifator iblis muda itu adalah apa yang dikatakan Xi Yuan sekarang. Sulit. Mungkinkah sang pembudidaya iblis tidak mampu membujuknya dan pada suatu saat telah mendatangi sang suci agung dan memberitahukan kabar tersebut kepadanya, yang tidak diketahuinya apakah itu benar atau salah. Ini. Pria ini benar-benar penuh kebencian. Seperti yang diduga, dia punya motif tersembunyi. Dia begitu gigih menipu klan Xi Suan. Apa tujuannya? Kecuali Zilong, tiga orang suci lainnya terkejut, tetapi mereka tidak meragukannya. Xi Yuan. Xi Yuan adalah orang suci agung. Di antara mereka, dialah yang paling dihormati, jadi mereka secara tidak sadar mempercayai berita yang dia katakan. Petik dua. Oleh karena itu, kita harus mengambil tindakan pencegahan. Saya berencana untuk mengirim 70% dari inti kota bagian dalam kesekitar kapal perang ilahi dan mengambil tindakan perlindungan. Jika perlu, kapal perang ilahi akan meninggalkan kota suci Xi Suan terlebih dahulu pada hari itu sehingga para penyerang tidak akan dapat berhasil. Dan kita masih akan berada di pusat kota. Kita tidak boleh membiarkan kelompok orang ini memanfaatkan kesempatan. Analisis Xi Yuan terorganisasi dengan baik dan dia berbicara tentang rencana yang telah dia susun dalam hatinya. Petik dua. Saintes Agung, apakah Anda tidak curiga bahwa berita ini salah? Tiba-tiba, Saintes ketiga Zilong angkat bicara. Xi Yuan. Xi Yuan mengangkat alisnya dan menatap Xi Long. Salah. Aku tidak menganggap berita ini palsu karena orang yang memberiku berita itu adalah orang yang kupercaya. Xi Yuan menatap Xi Yuan. Xi Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Nona Agung, sebetulnya saya menerima berita ini beberapa hari yang lalu. Dan orang yang menyampaikan berita itu kepadaku adalah seorang kultifator iblis muda yang sangat mencurigakan. Berita yang dia sampaikan kepadaku hampir sama dengan beritamu. Begitu kata-kata itu keluar, para Saintes semuanya tergerak, termasuk Saintes Agung Xi Yuan. 4.357. Seorang pembudidaya iblis muda, apakah dia temanmu? Alis indah Santa Xi Yuan berkerut sedikit saat dia menatap Santa ketiga Zilong dengan bingung. Dia. Tanpa diduga, Saintes ketiga Zilong telah mendengar berita ini sebelumnya. Saudari Zilong, apakah kultifator iblis muda yang Anda bicarakan adalah orang yang Anda cari? Aku ingat dia juga seorang kultifator iblis, kata Saintes kelima Xi Yuan tiba-tiba. Saintes kelima Xi Yuan adalah yang termuda. Bulu matanya yang panjang, ditambah dengan matanya yang besar dan berair, memancarkan perasaan murni yang membuat orang ingin menyayanginya. Zilong menganggup dan berkata, itu dia. Ketika saya mendengar berita itu, saya juga terkejut, tetapi saya tidak begitu saja mempercayainya. Oleh karena itu, saya ingin mengundang orang ini ke pusat kota kami sebagai tamu dan menjelaskan sumber dan detail berita tersebut secara terperinci. Namun, orang ini mengabaikan ajakanku dan bahkan pergi dengan terburu-buru. Saya ingin memintanya berhenti, tetapi dia tiba-tiba merasa bersalah dan lari terburu-buru. Dia begitu cepat sehingga bahkan aku tidak dapat mengejarnya. Setelah itu, semakin saya memikirkannya, semakin saya merasa ada yang salah. Saya terus merasa ada yang salah dengan orang ini. Berita yang dia berikan padaku jelas menyesatkan. Mungkin dia ingin kita mengerahkan sebagian besar pasukan kita ke kapal dewa, jadi bukankah pusat kota akan kosong? Tanya Zilong. Dragon tidak langsung menyatakan kesimpulannya, sebaliknya, ia memaparkan analisisnya secara rincin. Namun, kelima orang suci yang hadir semuanya adalah orang-orang cerdas, jadi mereka tentu saja memahami makna dibalik kata-kata Zilong. Akan tetapi, yang tidak mereka duga ialah, kata-kata Zilong ternyata telah dimodifikasi olehnya dengan beberapa hiasan. Saat itu, dia tidak dengan sopan mengundang Zwa Wen ke pusat kota. Sebaliknya, dia berencana untuk menahannya kembali ke pusat kota dan kemudian secara paksa mencari jiwanya. Jika sikap Zilong tidaklah keras dan tidak masuk akal, Zwa Wen tidak akan dipaksa pergi olehnya. Itu sama sekali berbeda dari apa yang dikatakan Zilong tentang Zwa Wen yang melarikan diri karena rasa bersalah. Jelas ada banyak permusuhan di antara kita. Mungkin dia salah satu dalang di balik semua ini. Tujuannya adalah membuat kita memindahkan pasukan kita jauh dari pusat kota sehingga mereka dapat memanfaatkan situasi ini, kata saintes kedua, Zisin, setuju. Setelah pengarahan yang keliru dari Zilong, selain dari saintes agung Ziyuan, ketiga saintes lainnya semuanya setuju dengan sudut pandang Zilong dan mulai memiliki keraguan besar terhadap kultifator iblis itu. Ungu. Dia merasa kata-kata Zilong mencurigakan, tetapi dia tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya. Dia tidak menyangka kalau Lei Ji akan berbohong padanya tentang masalah ini. Lei Ji memiliki hubungan yang sangat baik dengannya, dan mereka berdua dapat saling berkontribusi untuk membangun hubungan yang solid. Ruo. Jika Lei Ji tidak berbohong padanya, maka perkataan Zilong mengandung masalah besar. Saya percaya pada informasi yang diberikan oleh informan saya. Kapal perang dewa juga sangat penting. Kita juga perlu bersiap. Setidaknya, kita perlu mengirim sebagian pasukan kita untuk mencegah terjadinya kecelakaan, kata Ziyuan dengan suara yang dalam. Wanita suci yang agung, kau jelas telah jatuh ke dalam perangkapnya. Percayalah, kapal perang suci itu tidak akan pernah diserang. Ini adalah serangan psikologis. Mereka menunggu kita meninggalkan pusat kota sehingga mereka dapat melancarkan serangan dahsyat ke pusat kota dalam satu gerakan. Sekarang, yang perlu kita lakukan adalah tidak melakukan apa-apa dan hanya melakukan pekerjaan kita. Selama kita tidak bergerak, dalang dibalik layar tidak akan dapat melakukan apapun kepada kita, kata Zilong dengan percaya diri. Bagaimana jika tebakanmu salah? Kau tahu betapa pentingnya kapal perang dewa bagi klan ziksuan kita lebih dariku. Jika sesuatu terjadi pada kapal perang dewa, kita tidak akan bisa lolos dari hukuman berat, kata Ziyuan dingin. Senyum di wajah Zilong semakin dalam. Dia berkata, Wanita suci agung, karena kita tidak setuju, mengapa kita tidak mengikuti praktik yang biasa dan memutuskan dengan pemungutan suara. Minoritas mematuhi mayoritas. Ziyuan sedikit mengernyit. Ia menatap ketiga saintes lainnya dan menyadari bahwa mereka sengaja tidak menatapnya. Ia tahu bahwa ketiga saintes lainnya mungkin lebih yakin dengan kata-kata Zilong. Meskipun di antara kelima orang suci klan ziksuan, Ziyuan, sebagai orang suci agung, memiliki prestis setertinggi, tetapi bagaimanapun juga, klan tersebut sekarang dikelola bersama oleh mereka berlima. Jika mereka ingin memobilisasi pasukan kultifator di klan atau masalah besar lainnya, mereka perlu memberikan suara. Petik 2 Semua orang, saya yakin berita yang saya terima tidak mungkin salah. Kita harus mengatur orang untuk menjaga kapal perang suci. Ziyuan, sang wanita suci agung, berkata dengan suara yang dalam. Wanita suci yang agung, beritamu mungkin telah sengaja disebarkan kepadamu oleh dalang di balik layar. Agar kamu tidak tertipu, sebaiknya kamu pikirkan baik-baik, kata Zilong, wanita suci ketiga, tanpa menyerah. Wanita suci agung, apa yang dikatakan wanita suci ketiga itu benar. Kapal perang suci itu terbuat dari bahan-bahan khusus. Bahkan seorang kultifator tingkat cahaya bintang mungkin tidak dapat menghancurkannya. Kota inti kita adalah tempat yang penting bagi klan kita. Saya setuju dengan apa yang dikatakan saintes ketiga. Kita harus menempatkan pasukan utama di pusat kota. Kita tidak perlu memperhatikan kapal perang suci sama sekali. Tiga orang suci lainnya ragu-ragu sejenak, tetapi mereka semua memilih untuk mendukung orang suci ketiga, Zilong. Ziyuan sedikit mengernyit. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan wajahnya setenang air. Zilong, saintes ketiga, merasa bangga. Dia melirik saintes agung, dan hatinya dipenuhi kegembiraan. Dia, meskipun dia hanya saintes ketiga, dia sangat populer akhir-akhir ini. Karena masalah Fei Pengze, reputasi dan status saintes kedua telah anjok, dan dia tidak lagi menjadi ancaman bagi Zilong. Satu-satunya orang yang berdiri di hadapan Zilong adalah sang mahasuci yang paling disegani. Zilong tahu bahwa setelah saat ini, dialah yang akan mengambil inisiatif. Ketika reputasinya benar-benar mengalahkan reputasi sang Santa Perawan Maria Agung, dia yakin sang Santa Perawan Maria Agung akan memperhatikannya lagi dan mempromosikannya menjadi sang Santa Perawan Maria Agung, karena dialah yang paling cakap di antara kelima Santa Perawan Maria Agung. Petik 2. Untuk berjaga-jaga, sebaiknya mobilisasi 20% pasukan untuk menjaga kapal perang dewa. Dengan begitu, pusat kota tidak akan kosong, dan akan ada penyangga jika terjadi kecelakaan pada kapal perang dewa, usul sang wanita suci agung, Ziyuan, setelah hening sejenak. Sekarang, para saintes lainnya telah berpihak pada saintes ketiga. Bahkan jika Ziyuan adalah saintes agung, dia tidak memenuhi syarat untuk memobilisasi pasukan kultifator klan Ziksuan. Ini harus dilakukan oleh tiga atau lebih saintes. Ini. Itu adalah aturan yang ditetapkan oleh kedua orang suci, dan Ziyuan tidak bisa melanggarnya. Hati Ziyuan sudah dipenuhi dengan kesombongan, dan dia sedikit terbawa suasana. Dia dengan tegas menolak dan berkata, wanita suci yang agung, penglihatanmu sudah tidak tajam lagi. Kali ini, biarkan aku yang bertanggung jawab. Kamu hanya perlu mengawasi. Ziyuan marah. Mengerahkan 20 persen pasukan bukanlah hal yang sulit bagi Zilong, tetapi dia menolaknya. Ini terlalu kekanak-kanakan. Petik dua. Saya pikir saran dari Sang Maha Suci cukup masuk akal. Jumlahnya hanya 20 persen dari pasukan, jadi seharusnya tidak menjadi masalah. Sang Maha Suci kedua, Zisin, merasa bahwa Zilong sedikit terbawa suasana dan tidak dapat menahan diri untuk mengingatkannya. Ziyuan. Ziyuan tidak takut. Dia berkata, wanita suci kedua, aku tahu ini lebih baik daripada kalian semua. Daripada mengerahkan 20 persen pasukan untuk menjaga kapal perang suci, menurutku lebih baik membiarkan pasukan ini mencari kultifator iblis muda itu. Selama kita menangkap kultifator iblis itu, kita dapat dengan cepat menemukan dalang di balik layar. Kalau begitu, bukankah krisis ini akan terselesaikan? Saintes keempat, Ziyong, dan Saintes kelima, Zilian, menganggup berulang kali. Mereka sepenuhnya setuju dengan saran Zilong. Mereka sepenuhnya yakin padanya. 4358 Ayo pergi, prioritas utama adalah menangkap kultifator iblis muda itu. Kita akan mengerahkan pasukan terlebih dahulu. Apakah perawan suci agung ingin ikut dengan kita? Zilong menatap Ziyuan yang terdiam, dan ada sedikit provokasi di matanya. Ziyuan mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya, dan mendesah, aku sedang tidak enak badan, jadi aku tidak akan pergi. Kau saja yang pergi. Gadis suci agung harus menjaga kesehatannya. Kami akan pergi dulu. Zilong meninggalkan istana Ziyuan dengan penuh kemenangan. Tak lama kemudian, hanya Ziyuan yang tersisa di istana besar itu. Waktu pun berlalu dengan cepat, dan di kota suci Zizuan, akhir-akhir ini, banyak kultifator tengah mencari para kultifator iblis yang dicari dari pintu ke pintu. Bahkan, tanah klan Lei Zen tidak terkecuali. Para kultifator klan Zizuan ada di mana-mana dengan potret di tangan mereka. Pintu masuk dan keluar kota suci dikontrol dengan ketat. Para kultifator yang masuk dan keluar kota suci harus melalui banyak pemeriksaan sebelum mereka bisa lewat. Jauh di dalam klan Lei Zen, di sebuah ruangan rahasia, Zouan duduk di aula, mendengarkan laporan dari Jiyuan, dan wajahnya tidak terlalu bagus. Dia mengira setelah Lei Jia pergi melapor pada gadis suci agung, klan Zizuan akan mengambil tindakan dan berjaga-jaga terhadap kapal dewa. Tetapi, menurut penyelidikan Jiyuan, tidak ada tindakan pencegahan sama sekali di kapal dewa, tetapi di kota suci, pencariannya semakin kuat. Di kota suci Zizuan, satu-satunya yang menginginkanku adalah gadis suci ketiga Zilong. Dengan kata lain, Zilong benar-benar memiliki kekuatan untuk memobilisasi pasukan kultifator di kota. Tapi seharusnya tidak demikian, gadis suci agung adalah yang paling disegani, dan hubungan antara klan Lei Jia dan dia begitu baik, dia seharusnya tidak meragukan berita tentang klan Lei Jia. Zouan mengerutkan kening dan terus bergumam pada dirinya sendiri, bahkan jika dia benar-benar curiga dengan berita pemimpin klan Lei Jia, dia tidak mungkin mengabaikan kapal perang ilahi. Paling tidak, dia harus mengambil tindakan pencegahan terhadap kemungkinan serangan. Wen merasa bingung. Dia tidak tahu bahwa gadis suci agung telah berusaha sekuat tenaga, tetapi sayangnya, kota suci Zizuan saat ini bukanlah sesuatu yang dapat dia putuskan sendiri. Miliknya. Saintesnya telah berpihak pada Saintes ketiga, meninggalkan Saintes pertama sendirian dalam masalah ini. Dia ingin membantu, tetapi dia tidak berdaya. Petik 2. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jiuyuan bertanya sambil mengerutkan kening. Petik 2. Kapal Dewa tidak boleh hilang. Karena klan Zizuan tidak peduli, kita hanya bisa mengandalkan kekuatan klan Lei Zen. Zua Wen menatap Jiuyuan. Sinar. Di kediaman Patriark, Lei Jia, Lei Yu, Chen Yin dan Dejiuyuan berkumpul bersama, dan Zua Wen tentu saja duduk di sini. Petik 2. Senior, ketua klan Chen Yin, tampaknya klan Zizuan belum menerima pendapat dan informasi dari klan Thunder Arrai. Kata Zua Wen dengan suara yang dalam. Sinar. Dia menghela nafas dan berkata, kau tidak bisa menyalahkan Sang Mahasuci. Dia sudah mengirimiku pesan. Sekarang, Sang Mahasuci ketiga yang mengambil inisiatif, dan para Mahasuci lainnya juga telah memilih kata-kata Sang Mahasuci ketiga Zilong, jadi. Sekarang, jika Anda ingin mencegah kapal perang ilahi dihancurkan, Anda hanya dapat mengandalkan suku Arrai Guntur, kata Zua Wen tanpa daya. Mengandalkan klan Lightning Arrai kita. Teman kecil, meskipun klan Lightning Arrai kami adalah klan Arrai Dao yang sangat dihormati, kami hanya tahu Arrai Dao. Dalam hal pertempuran, kami adalah ayam yang lemah. Jika kau ingin kami menghentikan kemungkinan serangan, kau sebaiknya membunuhku. Lei Yu langsung menolak. Zua Wen menatap lelaki Tuan Akal di depannya dengan tatapan tak berdaya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Patriar Klan Arrai Petir generasi sebelumnya adalah seorang Tuan Akal yang hanya tahu cara bermain trik. Bagaimana jika Anda menambahkan Peerless Tander Arrai? Apakah kamu masih tidak yakin? Zua Wen mendesah pelan. Tentu saja tidak. Hah. Susunan Guntur yang tak tertandingi. Tepat saat Lei Yu hendak menyangkalnya, matanya tiba-tiba membelalak. Tidak. Tentu saja, dia tahu tentang susunan Petir Ganda. Ini adalah salah satu susunan terkuat dari leluhur mereka. Lembaran Giyok yang diberikan Zua Wen kepada mereka memiliki metode susunan yang sesuai. Namun, Peerless Tander Arrai adalah susunan serangan mengerikan dari Eternal Third Heavenly Layer. Karena kekuatannya yang mengerikan, dikatakan bahwa susunan ini dekat dengan Eternal Fourth Heavenly Layer. Dang. Bertahun-tahun yang lalu, nenek moyang mereka mengandalkan susunan ini untuk hampir berjalan menyamping di lapisan surgawi ketiga abadi. Dalam ajaran leluhur mereka, para leluhur mereka menyusun susunan Petir tak tertandingi dalam setengah tarikan napas, yang tentu saja menggemparkan seluruh anggota klan di generasi sebelumnya. Betapapun berbakatnya ahli susunan, mustahil menyusun susunan yang sedemikian kompleks dan kuat dalam waktu setengah tarikan napas, tetapi para leluhur mereka berhasil melakukannya. Kemudian, banyak susunan kuat milik leluhur mereka yang hilang, dan susunan Petir tak tertandingi ini adalah salah satunya. Tidak mungkin, Peerless Thunder Array sangat rumit, dan itu adalah Array besar dari Eternal Third Heavenly Layer. Bahkan jika orang tua ini sudah menjadi Divine Array Master dari Eternal Third Heavenly Layer, dia tidak dapat mengaturnya dengan lancar dalam waktu singkat. Lei Yu menggelengkan kepalanya. Saya telah berhasil maju ke lapisan surgawi ketiga abadi. Ditambah saya, Senior Lei Jia dan Anda, total ada tiga Master Array lapisan surgawi ketiga abadi. Apakah Anda pikir Anda tidak dapat mengaturnya dalam waktu singkat? Kata Zua Wen Ringan. Petik 2. Apa? Anda sudah maju. Kapan itu terjadi? Mata Lei Yu membelalak dan dia berseru. Zuo. Berapa umur Wen? Dia masih sangat muda, tetapi dia sudah menjadi Master Array Ilahi yang setingkat dengannya, seorang lelaki tua yang telah hidup begitu lama. Lei kamu merasa seperti sedang ditiduri anjing. Tidak. Hanya Lei Yu, Lei Jia, Ji Yu Yuan, Chen Yin dan lainnya yang terkejut dengan kata-kata Zua Wen. Tangan kanan Zua Wen terbuka, dan serangkaian pola susunan kompleks melonjak keluar dari telapak tangannya, dan kemudian langsung berubah menjadi berbagai jenis susunan kecil di depannya. Simbol lapisan surgawi ketiga abadi adalah mengetahui semua jenis pola susunan seperti punggung tangan, dan dapat menggabungkan pola susunan menjadi berbagai batasan dan susunan besar kapan saja dan di mana saja. Dia benar-benar seorang Master Array Ilahi dari lapisan surgawi ketiga abadi, Lei Yu terbatuk beberapa kali, dan tatapannya tampak cukup rumit. Masih ada lima hari lagi. Selama kamu bisa mengumpulkan cukup bahan untuk Peerless Thunder Array, aku jamin aku bisa menyusun Peerless Thunder Array dalam lima hari ini. Jika kali ini kau bisa melindungi kapal dewa, itu akan menjadi hal yang baik bagi klan Array petirmu. Klan Ziksuan akan memberimu hadiah, kata Zouan Ringan. Zouan dengan lancar naik ke lapisan surgawi ketiga abadi pada hari kedua setelah ia memperoleh semua pengalaman susunan Lei Yuan. Dan dengan diagram susunan sumber guntur di tubuhnya, tidak sulit baginya untuk mengatur susunan guntur yang tak tertandingi sekarang. Dang! Akan tetapi, karena level Peerless Thunder Array relatif tinggi, dia tidak bisa menggunakan diagram susunan sumber guntur untuk membentuk susunan dalam sekejap, tetapi juga bisa mempersingkat waktu untuk menyiapkan susunan, asalkan bahannya cukup. Lei! Dia berkata dengan tatapan rumit di matanya, Keponakan Mowen, bolehkah aku bertanya mengapa kamu begitu terobsesi melindungi kapal ilahi? Anda bukan anggota klan Ziksuan, dan Anda juga tidak ada hubungan dengan mereka. Anda tidak berkewajiban untuk melindungi kapal dewa. Zouan merentangkan tangannya dan berkata, Aku tidak suka ikut campur dalam urusan orang lain, tetapi aku ingin pergi ke dunia super. Aku sudah membeli tiket sebelum serangan. Jika kapal perang dewa rusak, perjalananku akan tertunda tanpa batas waktu. Itu bukan yang kuinginkan. Mendengar perkataan Zouan, Lei Jia, Lei Yu dan yang lainnya tampak aneh. Mereka tidak menyangka bahwa Zouan akan bersusah payah hanya karena tiket di tangannya tidak akan tertunda. Tidak ada yang salah dengan alasan ini. 4359 Di kota Suci Zouan, di sebuah ruangan penginapan yang tidak mencolok, Fei Pengze memandang keluar jendela ke arah pasukan pembudidaya yang tengah menggeledah dari rumah ke rumah. Pasukan kultifator klan Zouan akhir-akhir ini begitu aktif. Mungkinkah mereka menyadari sesuatu? Di dalam ruangan itu, selain Fei Pengze, ada dua orang lainnya. Orang yang berbicara adalah pria kurus pucat. Suaranya sangat tajam, seperti hantu yang merangkak keluar dari kedalaman neraka. Itu sangat menakutkan. Fei Pengze menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya tidak. Pasukan kultifator klan Zouan akhir-akhir ini begitu aktif. Sepertinya mereka sedang mencari seorang kultifator iblis. Dan saya juga mengamati bahwa penjaga di sekitar kapal dewa tidak bertambah karena hal ini. Ini berarti bahwa pasukan pembudidaya ini tidak menargetkan kita. Oh, kultifator setan, tahukah kamu asal usul kultifator setan itu? Mampu menyebabkan pencarian berskala besar oleh klan Zouan dan masih belum dapat menemukannya, pembudidaya iblis ini pasti luar biasa. Pria kurus pucat itu berkata dengan heran. Asal usul pembudidaya iblis itu sangat misterius. Aku juga sudah mencoba menyelidikinya, tetapi tidak ada petunjuk. Namun, orang ini tidak penting bagi kita. Tugas utama kita sekarang adalah menyerang kapal dewa dan menciptakan kekacauan bagi klan Zouan. Fei Pengze berkata dengan ringan. Serahkan saja masalah kapal perang dewa kepada kami. Fei Pengze, perjalananmu masih panjang. Kau tidak boleh mengecewakan tuan itu lagi. Kata lelaki kurus itu penuh arti. Aku tidak akan melakukan kesalahan yang sama dua kali. Jangan khawatir. Fei Pengze berkata dengan ringan. Di tanah klan Array Guntur, Zouan menatap banyak material di depannya dan menganggup puas. Petik 2 Dalam dua hari, kamu berhasil mengumpulkan semua bahan untuk Peerless Divine Lightning Array. Kamu memang klan Array nomor satu di alam sisuan. Bahan-bahan untuk Peerless Divine Lightning Array sangat mahal dan langka, terutama bahan utamanya, Infinite Thunderstone. Itu hanyalah harta karun yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Tetapi klan Array Guntur mampu mengumpulkan semua bahan dalam dua hari. Yang membuat Zouan merasa sedikit terkejut dan heran. Jika Jika dia yang mengumpulkan bahan-bahan itu, pasti butuh lebih banyak waktu dan usaha. Petik 2 He he, itu benar. Lagi pula, klan susunan petir kami menghususkan diri dalam dao susunan. Kami memiliki banyak saluran untuk mendapatkan material dao susunan. Material untuk susunan Dewa Petir yang tak tertandingi ini terlalu berharga dan langka. Kami harus membayar harga tinggi untuk mendapatkannya. Kata Lightning. Kekhawatiran menyeringai, merasa agak bangga. Namun ketika ia memikirkan betapa mahalnya bahan-bahan ini, ia tak dapat menahan rasa sakit hati. Peerless Divine Lightning Array adalah puncak dari Third Heavens of the Eternal Realm. Kesulitan dalam memasangnya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Third Heavens of the Eternal Realm biasa. Tingkat kegagalannya sangat tinggi. Kami hanya menyiapkan tiga set materi. Saya tidak tahu apakah itu cukup. Alice Leijia berkerut erat, tampak khawatir. Dia dan Leiyu sama-sama adalah Dewa Master Array Dao di langit ketiga alam abadi, tetapi bahkan mereka memiliki peluang tertentu untuk gagal saat menyiapkan susunan agung langit ketiga alam abadi yang biasa. Tingkat kegagalan susunan di puncak langit ketiga alam abadi bahkan lebih tinggi. Dia tidak yakin apakah dia bisa berhasil menyusun susunan Dewa Petir yang tak tertandingi sebelum tiga set material abis. Biarkan aku yang mengaturnya, saya dapat menjamin bahwa saya dapat berhasil menyusun Peerless Divine Lightning Array dalam tiga set material ini. Zuawan tiba-tiba berbicara. Dengan bantuan diagram susunan sumber petir dan nyanyian purba abadi, dia yakin bahwa dia dapat menyusun susunan petir ilahi yang tak tertandingi dengan cepat dan dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Lei. Lei Jia dan Lei Yu mengerutkan kening. Zuawan baru saja naik ke langit ketiga alam abadi. Mereka tidak menyangka bahwa Zuawan dapat menyelesaikan tugas sulit ini sendirian. Petik 2. Ayo kita lakukan bersama. Hal ini juga dapat meningkatkan tingkat keberhasilan, kata Lei Yu. Petik 2. Aku mewarisi ilmu leluhurmu Lei Huan. Aku lebih tahu tentang Peerless Divine Lightning Array daripada dirimu, tetapi kamu tidak tahu banyak tentangnya. Jika kamu pergi bersamaku, itu akan membuat tangan dan kakiku terikat, kata Zuawan dengan suara rendah. Lei Yu dan Lei Jia saling memandang dan ragu sejenak. Ketika mereka ingat bahwa Zuawan bahkan dapat memecahkan diagram susunan sumber petir dalam tiga hari, mereka memilih untuk percaya pada Zuawan. Agar tidak mengganggu Zuawan dalam menyiapkan susunan, mereka memberi Zuawan ruang rahasia terbaik di wilayah klan susunan Guntur. Setelah memasuki ruang rahasia yang luas, Zuawan tidak terburu-buru untuk menyiapkan susunan tersebut. Sebaliknya, ia membaca informasi tentang susunan petir ilahi yang tak tertandingi yang diberikan Lei Yuan kepadanya. Pada Setelah merevisinya beberapa kali, Zuawan merasa sangat percaya diri. Dia mengeluarkan batu primordial-primordial dan membiarkannya melayang di sekelilingnya, menyebabkan persepsi dan pemikirannya menjadi lebih gesit dan kuat. Pada saat yang sama, dia diam-diam memobilisasi diagram susunan sumber Guntur yang tersembunyi di tubuhnya. Pada Pada saat yang sama, tubuh Zuawan dikelilingi oleh benang-benang petir yang padat. Benang petir yang rapat melilit tubuh Zuawan dan terjalin menjadi lapisan benang petir yang seragam. Zuawan perlahan mengulurkan tangan kanannya, dan suara gemuruh halus terdengar. Benang-benang petir yang tak terhitung jumlahnya seperti kawat besi yang ditarik oleh magnet, dan semuanya melilit tangan kanannya. Pada Pada saat ini, Zuawan tengah membayangkan susunan dan garis besar dari Peerless Divine Lightning Array dalam benaknya. Dan tangan kanannya, yang terbungkus benang petir halus, benar-benar bergerak sendiri seolah-olah dibantu oleh para dewa. Dengan cekatan dan cepat ia mengeluarkan material, membungkusnya dengan pola susunan, mencernanya, dan mengubahnya menjadi energi paling murni. Di depan Zuawan, pola susunan yang rumit disusun dengan berbagai cara, membentuk lintasan dan pola yang aneh. Dua jam kemudian, benang petir tak berujung di tangan kanan Zuawan berangsur-angsur menghilang, memperlihatkan telapak tangan ramping dan indah. Zuawan menatap dengan tenang ke arah susunan petir ilahi yang tak tertandingi yang telah terbentuk di depannya. Susunan petir ilahi yang tak tertandingi sengaja dipadatkan oleh Zuawan hingga hanya berukuran sekitar 3 meter. Ada pola susunan yang padat dan rumit serta simbol-simbol khusus di dalam susunan tersebut. Susunan Di dalam, kilatan petir ungu samar-samar memperlihatkan betapa luar biasa dan uniknya susunan ini. Petik 2 Arrai, bangkit! Zuawan tiba-tiba berbicara, di dalam susunan yang awalnya tenang, suara berderak yang sangat mengerikan tiba-tiba bergema. Hanya petir ungu yang ganas meluap di dalam susunan itu. Petir ungu ini berputar, mengembang, dan menyusut, dan akhirnya mengembun menjadi sosok petir yang perkasa dan kuat, seperti dewa petir yang tak terkalahkan. Petik 2 Inikah kekuatan dari Peerless Divine Lightning Arrai? Benar-benar mengerikan. Wen terdiam menatap bayangan dewa petir di hadapannya, matanya penuh ketakutan. Dia dapat merasakan kekuatan penghancur yang sangat mengerikan yang terkandung dalam bayangan dewa petir ini. Bahkan jika Zuawan mencoba melawan kekuatan ini, dia akan dimusnahkan. Petik 2 Bahkan seorang ahli cahaya bintang kuno akan terluka parah atau bahkan terbunuh saat berhadapan dengan bayangan dewa petir yang mengerikan ini. Zuawan bergumam pada dirinya sendiri, merasa sangat terkejut. Dia memiliki harta karun yang kuat seperti pola susunan dewa petir. Selama level daw arrainya meningkat lagi, dia dapat mengandalkan pola susunan dewa petir untuk menyusun susunan yang kuat dan mengerikan seperti itu dalam sekejap. 2 Tanpa diduga, sekarang dia baru saja memasuki surga ketiga abadi, dia dapat dengan lancar mengatur susunan petir ilahi yang tak tertandingi dalam waktu satu jam. Waktu untuk mengatur susunan itu hanya akan semakin singkat di masa mendatang. Setelah Zuawan meletakkan versi lengkap dari Peerless Divine Lightning Array ke dalam pelat susunan, dia tidak terburu-buru meninggalkan ruang rahasia itu. Susunan petir ilahi yang tak tertandingi sangat sulit untuk disiapkan. Jika dia keluar sekarang dan mengumumkan keberhasilan susunan itu, Lei Yu, Lei Jia, Ji Yuan dan yang lainnya mungkin akan meragukan hidup mereka. 4.360 Setelah dua hari berkultivasi dengan tenang di ruang rahasia, Zuawan mendorong pintu keluar. Di luar pintu, Lei Yu, Lei Jia, dan yang lainnya belum pergi. Mereka menunggu dengan cemas. Ketika mereka melihat Zuawan mendorong pintu keluar, mereka segera menyambutnya dan menanyakan hasilnya. Petik 2. Susunan dewa petir yang tak tertandingi telah berhasil disusun. Semuanya ada di dalam cakram ini. Zuawan berkata dengan acuh-ta'acuh saat dia melemparkan susunan cakram hitam pekat ke Lei Yu. Lei Yu buru-buru menangkap cakram itu, lalu memeriksanya berulang kali dan memastikan bahwa cakram itu memang pola dari Peerless Thunder God Array. Dia pun merasa senang dan terkejut. Petik 2. Teman kecil Mo Wen, kamu sungguh hebat. Itu berhasil diatur dalam dua hari. Tingkat keberhasilan Anda telah mencapai sepertiga, yang sangat menakjubkan. Lei Yu mengacungkan jempol kepada Zuawan dan memujinya. Zuo. Wen memikirkannya, lalu melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan dua bahan yang tersisa. Petik 2. Sebenarnya saya hanya menggunakan satu bahan, dan dua bahan sisanya akan dikembalikan kepada Anda. Tentu saja, jika Anda bisa, saya juga membutuhkan bahan-bahan ini. Anda bisa menjualnya kepada saya. Zuawan berkata dengan ringan. Lei Yu yang masih mengacungkan jempol pada Zuawan, senyumnya benar-benar kaku. Dia menatap lurus kedua material yang ditumpuk Zuawan di tanah. Setelah hening sejenak, dia menarik nafas. Lei Jia, Ji Yu Yuan dan Chen Yin juga sangat terkejut. Petik 2. Layak untuk guruku, formasi Dewa Petir yang tak tertandingi adalah formasi yang sangat rumit dan kuat, dan tingkat keberhasilannya telah mencapai 100%. Pikir Ji Yuan dalam hati, dan dia semakin mengagumi Zuawan. Beberapa orang, Anda dapat menyebutkan harga untuk kedua bahan ini. Zuawan melihat Lei Yu dan yang lainnya terdiam, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menekankannya lagi. Petik 2. Keponakan, kamu sangat sopan. Kamu telah berhasil mengatur Peerless Thunder God Arrai untuk kami. Kami belum membayarmu. Bagaimana mungkin aku berani menjualnya padamu? Kedua bahan ini akan diberikan kepadamu sebagai hadiah, kata Lei Jia dengan nada hangat. Zuo. Wen memikirkannya, dan tidak menolak, jadi dia menerima kedua materi itu. Peerless Thunder God Arrai sangatlah kuat dan dapat menjadi salah satu kartu trufnya, jadi kedua material ini masih sangat penting baginya. Melihat. Zuawan menerima materi tersebut. Senyum Lei Yu dan Lei Jia semakin cerah. Petik 2. Sekarang, ambil cakram susunan itu dan temukan suatu tempat di dekat kapal dewa untuk memasangnya terlebih dahulu. Lagi pula, semakin lama Arrai disimpan dalam Arrai Dis, semakin serius kehilangan energinya. Pada saat itu, daya Arrai akan secara bertahap melemah, kata Zuawan. Lei Yu dan Lei Jia mengangguk. Setelah melakukan beberapa persiapan, mereka menuju ke kapal perang ilahi. Ketika, Zuawan dan Jiuyuan masih tinggal di klan Arrai Guntur di bawah keramah tamahan Chen Yin. Sekarang, terlebih lagi, Zuawan dicari oleh seluruh klan Zixuan. Bukan pilihan yang baik baginya untuk keluar sekarang. Saat Lei Yu dan Lei Jia kembali, hari sudah menunjukkan hari kedua. Ekspresi mereka sangat muram. Indra ketuhanan mereka jauh lebih kuat daripada kultifator pada umumnya. Ketika mereka memasuki sekitar kapal dewa, mereka dapat dengan jelas merasakan banyak tatapan jahat. Namun, tatapan jahat itu tidak ditujukan kepada mereka, melainkan kepada kapal perang dewa. Pada saat ini, mereka sepenuhnya mempercayai kata-kata Zuawan. Seseorang memang bersiap untuk menyerang kapal perang ilahi. Dan tujuan orang-orang ini benar-benar seperti yang dikatakan Zuawan, yaitu menimbulkan kekacauan di kota Suci Zixuan. Sampai, Zuawan tidak memberitahu Lei Yu dan Lei Jia bahwa tujuan sebenarnya orang-orang ini adalah untuk merebut sumber api suci. Dia, meskipun dia tidak tahu sumber api suci, dia juga tahu bahwa benda ini pasti sangat penting. Jika dia tidak sengaja mengatakannya, dia sendiri mungkin dalam bahaya, jadi dia dengan bijaksana tetap diam. Dua hari berlalu. Pada hari ini, setelah Zuawan menyamar, dia diam-diam pergi ke kapal dewa bersama Lei Yu, Lei Jia, Ji Yuan, dan Chen Yin, yang juga menyamar. Mereka tidak membawa sisa klan Thunder Array di sana. Dengan Peerless Thunder Array, mereka berlima sudah cukup. Terlalu banyak orang akan lebih mudah untuk diekspos. Kapal Perang Ilahi Kapal itu terletak di sebelah barat kota suci, di mana terdapat ruang terbuka yang luas. Di tengah ruang terbuka tersebut, terdapat raksasa baja yang besar. Ini adalah kapal dewa yang terkenal dari kota suci Sisuan. Kapal dewa sebenarnya merupakan versi yang diperbesar dari kapal dewa, tetapi jauh lebih besar, lebih megah, dan spektakuler daripada kapal dewa. Kapal dewa itu terbuat dari sejenis batu kristal padat, dan permukaannya ditutupi dengan duri-duri tajam. Kapal itu tampak seperti binatang buas yang mengerikan, yang seluruh tubuhnya adalah senjata. Pada permukaan kapal dewa, ada berbagai macam cahaya yang mengalir. Itu adalah warna-warna berbeda yang dipancarkan oleh berbagai batasan besar, indah dan megah. Zuo Wen menatap kapal dewa itu dalam diam dan mendesah dalam hatinya. Kapal dewa ini sangat kuat. Tidak heran ia bisa menjadi media untuk bepergian antara domain tingkat tinggi dan tingkat super. Siklus penerbangan kapal dewa ini sangat panjang, sehingga akan memakan waktu berhari-hari sebelum penerbangan berikutnya. Dan keberangkatan terakhir adalah informasi yang tercatat pada tiket Zuo Wen, yaitu lima hari kemudian. Zuo Wen tahu bahwa serangan itu akan dimulai dalam dua hari ke depan. Begitu serangan itu muncul, mereka harus menemukan cara untuk menghentikannya. Zuo Wen dan kelompoknya yang beranggotakan lima orang berkeliaran tanpa tujuan di sekitar kapal dewa, sesekali membeli barang-barang di gedung-gedung, toko-toko dan tempat-tempat lain di dekatnya, seolah-olah mereka berlima benar-benar datang untuk menunggu para penumpang kapal dewa. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan lingkungan sekitar kapal dewa menjadi jauh lebih sunyi. Para penjaga klan Zizuan yang ditempatkan di sini berpatroli di sekitarnya dengan lesu. Tidak ada. Dalam beberapa tahun terakhir, hampir tidak ada kasus kapal dewa diserang, jadi para penjaga yang ditempatkan di sini pada dasarnya tidak melakukan apa-apa. Kebanyakan dari mereka sangat santai dan tidak berpikir ada yang berani menyerang. Ledakan. 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 Dalam keheningan, sebuah bangunan yang tidak jauh dari kapal dewa tiba-tiba meledak. Raungan yang memekakan telinga menyebar ke seluruh area kapal dewa. Ketat. Setelah itu, api membumbung tinggi ke angkasa, menyebar ribuan kilometer di sekitar kapal dewa itu seolah-olah membakar langit. Banyak penjaga yang awalnya lesu menjadi tertegun, dan banyak di antara mereka yang tidak tahu harus berbuat apa. Aduh. 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 Bayangan hitam berkelap-kelip, dan dalam sekejap mata, mereka muncul di belakang penjaga di dekatnya. Dengan mengangkat tangan, para penjaga dipenggal sebelum mereka sempat bereaksi. Ledakan. Setelah sekian lama, para penjaga akhirnya bereaksi. Mereka semua membunyikan alarm dan berlarian ketakutan seperti lalat tanpa kepala. Mereka hanya tahu bagaimana berteriak ketakutan, dan tidak berpikir untuk mengatur kembali pasukan mereka untuk melawan. Hitam. Semakin banyak bayangan datang dari segala arah, dan jumlah pengawal yang menjaga kapal dewa berkurang, sementara jumlah mayat bertambah. Mayat para penjaga itu jatuh ke dalam kegelapan, dan digerogoti habis-habisan oleh roh-roh jahat di mana-mana. Mereka benar-benar hancur baik jiwa maupun raganya. Pada sudut barat laut kapal dewa, di bawah bayang-bayang gang, zuawan dan kelompoknya yang beranggotakan semakin banyak di sekitar kapal dewa, dan ekspresi mereka menjadi sangat serius. Petik dua. Ayo cepat aktifkan formasi dewa petir yang tak tertandingi. Lei, kau tak dapat menahan diri untuk berkata. Petik dua. Mereka semua adalah orang-orang kecil, dan orang-orang besar yang sebenarnya belum muncul. Kata zuawan dengan tenang.